Intro Hari Putra belak-belakan ngaku siap datangi rumah Putri Isnari saat idul Fitri, apa keperluan? Hari Putra belak-belakan soal hubungannya dengan Putri Isnari saat ini. Diketahui, Hari Putra dan Putri Isnari hubungannya belum ada kepastian dari kedua pihak. Meski keduanya belum menjalin hubungan asmara, namun pertemanan mereka masih berjalan dengan baik hingga saat ini. Kepada awak media, Hari Putra menjelaskan bahwa dirinya dengan Putri Isnari masih menjalin kedekatan sebagai teman. Hari Putra menegaskan hubungannya dengan Putri Isnari tidak akan pernah berubah dan akan selalu menjadi teman baik. Hari Putra mengaku akan tetap menjaga hubungan persahabatannya dengan Putri Isnari. Aku selalu dekat si sampai sekarang, ya enggak pernah berubah maksudnya menjaga persahabatan dan juga tetap baik-baik. Hubungan, tetap baik dong, enggak boleh musuhan ya, kata Hari Putra di kawasan SCBD Jakarta, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Saking dekatnya, Hari Putra mengaku jika tidak ada kegiatan, tepat pada hari raya Idul Fitri mendatang, dirinya akan datang ke kediaman Putri Isnari. Belum tahu, misalnya kalau aku belum ada kegiatan, pasti diusahakan ke rumah Putri Isnari, kata Hari Putra. Sebagai informasi, Hari Putra menjalin hubungan Asmara dengan Putri Isnari setelah putus dari Ridodea. Saat itu, hubungan Asmara Hari Putra dan Putri Isnari menyita perhatian banyak warganet khususnya penggemar. Terkini, video manis Hari Putra dan Putri Isnari jalan-jalan di ibu kota ramai dibahas oleh netizen. Keduanya terlihat jalan bersama hingga naik MRT beredar di medi sosial. Dalam video tersebut, Hari Putra melakukan tindakan yang manis kepada Putri Isnari. Yang mana ia tak gengsi mengikat tali sepatu Putri. Tak cuma itu, Hari Putra melinda juga duduk bersebelahan dengan Putri Isnari saat berada di dalam MRT. Meski tak hanya berdua, tapi mereka selalu berdekatan. Diketahui, Hari Putra mengundang Putri Isnari untuk menjadi bintang tamu pada acaranya yakni, Ngabu Boys. Nah, Ngabu Boys adalah singkatan dari Ngabu Burit bareng Boys Squad sambil mabar Mobile Legend. Dalam kesempatan itu, Hari Putra belak-belakan memberikan bunga kepada Putri Isnari di hadapan teman-temannya. Pertama, ada satu buket bunga merah muda yang Hari Putra berikan kepada Putri Isnari. Selanjutnya, Hari Putra kembali memberikan empat tangkai bunga untuk wanita spesialnya tersebut. Bukan sembarang bunga, Hari Putra mengatakan bila mawar tersebut memiliki makna khusus. Hal tersebut disampaikan oleh Hari Putra seperti yang terekam dalam video vlog kanal Youtube Putri Isnari berjudul, Dikasih Bunga Sama Hari Putra Tiba-Tiba. Putri Isnari juga berencana untuk berkunjung ke rumah Hari Putra saat momen lebaran nanti. Belum tahu, misalnya kalau aku belum ada kegiatan pasti diusahakan, katanya. Sebelumnya, Putri Isnari membenarkan kabar dirinya pergi berlibur bersama Hari Putra ke Bali. Namun liburan tersebut diramaikan juga oleh keluarga dan teman-teman lainnya.